Anda kembali dalam special report pemirsa, mantan gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat tidak menghadiri pelantikan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno karena sedang berlibur ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Jarod tiba di Labuan Bajo bersama keluarganya siang tadi. Mantan gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat mendarat di Labuan Bajo siang tadi bersama dengan keluarganya. Jarod memilih berlibur ke Labuan Bajo usai melepaskan jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta. Saat serah terima jabatan, posisi Jarod diwakilkan oleh pelaksanaan harian gubernur DKI Jakarta, Saiful Hidayat, yang akan menyerahkan buku memori jabatan kepada yang sudah maksud kami, sudah menyerahkan buku memori jabatan kepada gubernur baru. Dan penyerahan ini diikuti tadi oleh Dirjen Otda Kemdagri Soni Sumarsono. Jadi memang tidak ada kewajiban dari saya secara konstitusional untuk hadir di dalam pelaksanaan objektif jalan. Apalagi tidak ada undangan, jadi kan tidak elok, kalau hadirnya, yang pertama, jadi maksudnya bukti bahwa betul-betulnya proses ini menjelah muruk. Karena nanti akan dihantarkan oleh sekda sebagai MLK, di secara konstitusional untuk menguasai nama. Yang kedua, ya sebenarnya sekda lama banget, tinggal di komodos, jadi ini berjalan dengan luar. Pak, tadi datangnya sama siapa saja, Pak? Datang sama siapa ke Labuan Bajan, Pak? Sama anak, sama itu. Rencananya mau kemana saja, Pak? Rencananya saya mau jelas, ya, 2-2. Yang kedua, ya nggak tahu kita, snorkeling. Snorkeling, ya, mungkin kalau ada pelu kita nginap di perahu, di kapal, kita bisa mancing, kita bisa snorkeling. Ya, banyak teman di sini, oke nggak? Dan ingat ya bahwa Labuan Bajuk, umur dulu ini salah satu destinasi wisata yang luar biasa, yang dikenal mancanegara. Berapa hari di sini, Pak? Sampai, insya Allah, sampai dengan hari nanti, ya. Tapi bisa tambah, kalau misalkan kerasan bisa tambah, ya. Kan lama banget, nggak masalahnya, saya lama banget tidak pernah rekreasi bersama-sama dengan keluarga lengkap. Alhamdulillah ini lengkap, ya. Alhamdulillah lengkap, ya, meskipun anak-anak harus ikin simbolannya, ya. Pak, kenapa kamu mirip hari ini, Pak? Sama dengan acara usulantikan Gubernur baru BKI Jakarta. Kenapa memilih hari ini, Pak, berangkat ke Labuan Bajuk? Semua sudah kita lalu lama, begitu ya. Kita lancang, begitu. Kalau misalkan nggak ada informasi, ya sudah. Berarti tidak ada undangan, Pak, ya? Saya tahu saya. Tak, ya? Bye-bye. Bye-bye.